Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih kepada para undangan yang telah hadir pada acara syukuran ini. Hari jadi ke-21 Kabupaten Seluma ini telah banyak kemajuan dan perubahan dari pembangunan infrastruktur, ekonomi, bahkan wisata di usia 21 tahun Kabupaten Seluma ini. Keberhasilan-keberhasilan ini tidak terlepas dari dorongan dan bantuan seluruh OPD yang ada di Kabupaten Seluma. Oleh karena itu, pada kesempatan ini juga kami sampaikan bahwa sesuai dengan prioritas beliau pada saat ini, prioritas yang pertama adalah pembangunan beliau adalah seribu jalan mulus yang sudah mereka laksanakan di tiga tahun terakhir ini. Alhamdulillah, pembangunan yang beliau sampaikan dari program seribu jalan mulus pada saat ini untuk penuntasan jalan-jalan infrastruktur yang dilaksanakan empat dulu ini alhamdulillah sudah terlaksana. Bapak-Ibu, penjabat SL2 dan SL3 Staf Akhari Gubernur Bidang Kemasyarakatan dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada seluruh masyarakat Kabupaten Seluma seluruh tahun yang ke-21 dengan tema Majulah Selumaku untuk Indonesia Maju. Kabupaten Seluma memiliki potensi yang luar biasa, baik dari sisi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Potensi ini harus kita tolak dengan baik melalui perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang tersasaran. Kabupaten Seluma juga telah menunjukkan banyak kemajuan dalam berbagai sektor, baik itu infrastruktur, pendidikan, kesehatan maupun perekonomian. Keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras dan dedikasi semua pihak, baik pemerintah daerah, sektor swasta, maupun seluruh masyarakat. Sementara itu Ketua Tim Penggerak KK Kabupaten Seluma, Herawati Erwin Oktapio mengatakan di usia ke-21 tahun Kabupaten Seluma banyak hal yang terus dicapai. Salah satunya di bidang penurunan angka stunting yang harus dikerjakan bersama agar generasi muda di Kabupaten Seluma bebas dari stunting. Selain itu, ia mengajak seluruh orang tua untuk tetap aktif menguasi dan menjaga pergualan anak agar tidak terjumus ke hal negatif seperti narkoba, pergaulan bebas, dan lainnya. Satu tahun ini ya, tahun 2024, sesuai dengan tema kita, Majulah Selumaku untuk Indonesia Maju. Nah di mana kita, saya sendiri Ketua PKK Kabupaten Seluma, ini didampingi dengan Ketua Bidang 2 di PKK sekaligus Ketua PKK Kabupaten Seluma. Kami berharap untuk ke depan, ibu-ibu yang ada di Kabupaten Seluma khususnya, kemudian juga anak-anak perempuan yang ada di Seluma, terkait ini masalah stunting yang ada di Kabupaten Seluma. Kami ibu-ibu itu, termasuk ibu-ibu yang ada di rumah, itu adalah garda terdepan. Jadi kami berharap, ibu-ibu yang ada di seluruh Kabupaten Seluma itu lebih baik lagi dalam membimbing anak, terutama untuk menyediakan menu yang ada di rumah, untuk suami, untuk anak-anak, dan lebih diutamakan untuk anak-anak yang masih di bawah umur 2 tahun. Jadi di mana kami berharap kepada, bukan cuma ibu-ibu ya, tapi ke kepala keluarga, di mana kalau ada anak perempuannya atau menantu yang masih dalam usia pasangan usia sebur, itu lebih diutamakan gini-ginya. Daerah cara penelitian Ketua PKK Kabupaten Seluma memberikan hadiah kepada para pemenang berbagai lomba yang telah dilaksanakan dalam rangka memeriakan Ketua PKK Kabupaten Seluma. Tim Nipun Teper Bungu melaporkan.